Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Armada Bus Transjakarta Koridor 13 telah siap digunakan. Namun saat ini Transjakarta Koridor 13 ini masih belum beroperasi. Dan kapan Transjakarta Koridor 13 mulai beroperasi? Berikut laporan Ismail Reza dan jurukamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto. Dari kawasan halte CSW Koridor 13 ini masih belum terlihat adanya aktivitas baik dari Armada Bus Transjakarta maupun dari pihak warga kota Jakarta yang menggunakan jembatan di belakang saya ini untuk menuju ke halte CSW yang ada di atasannya setidaknya setinggi 20 meter lebih tersebut. Dan memang hingga hari ini operasional dari Koridor 13 ini belum bisa dilaksanakan karena belum keluarnya surat like fungsi yang harus dipenuhi oleh pihak PT Transjakarta kemudian Dinas Bina Marga DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat di mana Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa rencananya Koridor 13 ini akan dikeluarkan atau akan diresmikan pada 17 Agustus mendatang yang merupakan telah mundur begitu dari kurang lebih satu bulan yang seharusnya telah diresmikan pada tanggal 22 Juni yang bertepatan juga pada hari ulang tahun kota Jakarta. Dan kalau kita lihat juga dari pantauan udara kami dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa masih ada sedikit kendala atau beberapa kendala yang dihadapi oleh PT Transjakarta Seperti contohnya belum adanya penerangan jalan kemudian pintu otomatis yang sesuai dengan standar PT Transjakarta dan juga lokasi loket yang masih salah. Dan kita harapkan agar pada 17 Agustus nanti Koridor 13 ini sudah selesai ini agar lekas bisa diresmikan dan menjadikan atau menjadi salah satu ikon bagi kota Jakarta baru nantinya dan bermanfaat bagi warga kota Jakarta tentunya. Ismail Reza, Rio Kornalianto, Pilot Drone, Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!